INDONESIA! INDONESIA! Pelatih Yordania kesulitan menembus pertahanan Indonesia Tanggapan Sintayong jadi sorotan Pelatih timnas Yordania Adnan Hamad mengungkapkan satu penyesalan Usai timnya mengalahkan Indonesia 1-0 pada laga kedua Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 Pertandingan timnas Indonesia versus Yordania telah berlangsung di Stadion Internasional Jaber Al-Ahmad Kuwait pada Minggu 12 Juni di Dihari waktu Indonesia Paran Timnas Yordania yang tampil mendominasi mampu membencangkan keputusan Fiasa Tekan Sang penyerang Yasan Al-Naimat pada menit ke-48 Sepanjang pertandingan Yordania sebetulnya memiliki sejumlah kans besar Untuk mencetak lebih dari satu gol Akan tetapi selain keliasan Al-Naimat Serangan Yordania selalu digagalkan oleh barisan pertahanan Garuda Termasuk Nadio Argawinata yang tampil jemelan Nadio bahkan merasa menahan final tim Muhammad Faisal Serai Pada menit ke-79 Malah hasil skor tetap 1-0 Dan hingga akhir laga kedudukan tidak berubah Untuk kemenangan tipis Yordania Selesai laga Adnan Ahmad mengutarakan penyesalannya Adnan menyesali penampilan timnas Yordania yang kesulitan menembus pertahanan timnas Indonesia Terlepas dari itu dia mengatakan bahwa hal yang paling penting adalah kemenangan Melansir dari situs resmi federasi sepak bola Yordania Adnan Ahmad menyebutkan bahwa ia berharap bisa menangkinkan gol lebih banyak Namun tembok pertahanan timnas Indonesia sangat kuat Hingga beberapa peluang gagal dikonversikan menjadi gol Termasuk tendangan penalti yang berasal digagalkan oleh Nadio Argawinata Lebih lanjut lagi Adnan juga menyebutkan bahwa yang terpenting adalah kemenangan Dengan kemenangan itu Yordania semakin kokoh Dipuja kelas men dan diikuti oleh timnas Indonesia di posisi kedua Di sisi lain Sintai terharum melihat militansi Mark Locke dan kawan-kawan Meski kalah dari Yordania Peluang skuat Garuda untuk lolos kapiala Asia 2023 masih terbuka Saya tidak bisa berkata-kata mengenai hasil akhir malam ini Saya berterima kasih kepada pemain saya Mereka bertarung sangat keras sampai akhir Sama hanya dengan pemain Yordania Kata Sintai Yong dalam jumpa pers pas kalaga Sintai Yong sendiri ingin para pemainnya menunjukkan tekad yang sama di laga pamungkas versus Nepal nanti Menurut Sintai Yong hanya pemain yang punya tekad dan kemauan untuk menang yang akan tampil di laga kontra Nepal Saya ucapkan selamat kepada Yordania Kami akan memiliki mentalitas yang kuat Saya percaya, saya pikir dua tim ini sudah menunjukkan permainan yang bagus Kami akan melihat seberapa siap orang memain di laga terakhir nanti Dan siapa yang memiliki tekad untuk memenangkan laga nanti Ujar pelatih 52 tahun ini Terima kasih telah menonton!